Halo guys, disini saya akan tunjukkan skema pada antena yang akan saya rakit disini untuk pipa segi 4 dari ujung ke ujung ini lebar 2 cm persegi kali 81 cm dan untuk reflektornya ini lebar 2 cm panjang 30,5 cm heriven antenanya lebar 2 cm kali 24 cm panjang dan untuk heriven boxnya ini ya ini 3 cm kali 9 dengan ketinggian atau ketebalan box ini 3 cm lalu untuk antena kepingan flat aluminium disini diantara jarak dari bawah ke atas ini 5 cm dan untuk keempat elemen antena yang lain ini ukurannya sama ya sini ini ukurannya sama yaitu 2 cm lebar panjang 18 cm dikali 4 ya 4 buah dan untuk jarak dari sini ya jarak dari sini dari ujung pipa aluminium ini ke reflektor itu sekitar 10 cm lalu dari sini ke sini dari reflektor ke herivennya ini jaraknya 12 cm lalu dari heriven ke 4 elemen penunjuk arah ini jaraknya 11 cm lalu dari sini ya 10 cm 10 cm ini juga 10 cm dan di bagian ujung ini 1,5 cm sisanya ya jadi kalau sahabat yang nanti menonton videonya gagal fokus atau belum paham bisa rujuk pada skema ini ya semoga sahabat bisa dapat memahaminya dengan jelas dan dapat mempraktekannya sehingga sahabat bisa membuat antena seperti ini sekiranya sahabat mau oke salam sukses halo guys welcome back to my channel di Gager263 kembali lagi bersama saya disini saya akan menunjukkan cara-cara kita merakit antena sendiri di rumah secara DIY atau do it yourself oke guys jadi bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa berikan subscribe like komen dan share dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar anda tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di channel ini yang akan saya upload ke depannya oke guys bahan-bahan yang saya gunakan disini atau saya siapkan disini seperti kepingan aluminium flat dan satu batang pipa aluminium yang kita lihat di hadapan layar monitor saat ini satu buah kapasitor dengan ukuran 222 nanofarad 2 kilovolt dan juga satu driven box yang sudah saya bolongi seperti ini ya saya membuat lubang dengan cara memanaskan pipa aluminium ini ke kompor gas lalu sudah panas saya tusuk sehingga bisa berhasil seperti ini dan di lubang yang ini nanti akan saya masukkan mur baut lalu saya ikat biar driven box nya ini tidak bergeser atau bergerak ke bawah atau ke atas jadi bahannya ini daripada bahan plastik dan disini saya tambahkan kepingan aluminium flat seperti ini dengan panjang 24 cm lebarnya 2 cm dan kedalaman atau ketinggian jarak dari bawah ke atas itu 5 cm saya akan masukkan pada driven box ini yang tadi sebelumnya saya sudah membuat lubang dengan cara memanaskan kepingan aluminium seperti ini lalu saya tusuk ke dalam dan sudah jadi lubang seperti ini nah dan driven nya sudah seperti ini tinggal kita ikat kabelnya dan di ujung aluminium ini baik sebelah kiri maupun kanan sudah saya bor lubang jadi disini ada 2 lubang lalu nanti saya ikat kabel yang berwarna merah di sebelah kiri dan warna hitam di sebelah kanan untuk warna merah ini nanti saya ikat di kepingan aluminium ini lalu saya ikat ke kapasitor dan dari kapasitor menuju ke kabel RG6 yang bagian tembaga di tengah-tengah karena ini kabel ini dia harus melewati jalur kapasitor ya jadi nanti saya akan sambung kapasitor lalu kabel dari kapasitor menuju ke kabel RG6 yang bagian tembaganya yang ada di tengah-tengah kabel RG6 lalu untuk kabel yang berwarna hitam saya ikat juga di ujung aluminium ini kepingan aluminium flat ini lalu yang kabel warna hitam ini nanti saya derek langsung ikat ke kabel RG6 yang bagian serabutnya jadi kedua-duanya ini bekerja sebagai kutub positif dan kutub negatif lalu disini mungkin sahabat bingung ya mana mungkin ujung dari kepingan flat aluminium flat ini ujung ke ujung sudah diikat dua kabel apakah tidak akan terjadi corslet tentu 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 tidak karena disini saya menggunakan kapasitor jadi kapasitor sudah membagi atau menyekat antara kutub positif dan kutub negatif jadi kedua-duanya aman digunakan ya kedua-dua kabel ini tidak akan corslet jadi jangan risau karena kapasitor ini bekerja sebagai menyekat tegangan arus listrik dan juga ia dapat menstabilkan sinyal serta ia akan lebih kuat menerima sinyal yang dipancarkan daripada stesen pemancar ke antena ini itu jauh lebih kuat berbanding menggunakan balun nah ini sudah saya ikat kabel RG6 lalu saya memotong dengan pendek seperti ini ya saya tidak butuhkan yang panjang saya butuh yang pendek saja cukup dia keluar daripada box ini ke bawah dan nanti di bawah saya akan ikat male konektor atau saya sambungkan male konektor kemudian nanti kabel dari seto box saya akan sambung di driven box ini yang sudah saya sambung dengan kabel RG6 ini nah bisa dilihat saja kapasitor sudah saya pasang pada kabel yang berwarna merah jadi kalau sahabat gagal fokus sahabat bisa cek di skema atau dena gambar tadi mungkin bisa dapat membantu semoga sahabat dengan lebih mudah memahaminya sehingga dapat mempraktekan sendiri di rumah lalu disini saya ngelupas kulitnya untuk saya masukkan F-Male konektor dan nanti kabel dari seto box atau dari TV digital kita colok disini ya karena nanti saya sudah sediakan sambungan konektor jadi untuk antena ini bisa menjangkau jarak 50 km ke bawah kalau 50 km ke atas itu saya tidak pasti saya hanya memastikan bahwa antena ini bisa bekerja pada jarak 50 km ke bawah tapi kalau sahabat mau coba atau sahabat memang tinggalnya jauh dari pada lebih dari 50 km silahkan dicoba ya mudah-mudahan berhasil kalau seandainya sudah berhasil bisa informasikan ke saya agar saya bisa tahu dan untuk jarak dari tower pemancar atau stasiun pemancar TV ke tempat saya dimana saya buat antena ini itu jaraknya 10,6 km saja jadi saya membuat antena dengan jenis apapun tetap akan mendapatkan sinyal seperti itu guys karena kebanyakan lokasi akan menentukan prestasi dimana-mana kalau memang lokasi kita itu strategis dan gampang untuk menjangkau sinyal frekuensi daripada stasiun pemancar TV itu biar kita buat seperti apapun tetap dapat tapi kalau ianya sulit atau sukar untuk mendapatkan sinyal itu kita harus bekerja ekstra mungkin antenanya ditinggikan atau antenanya dibuat jadi banyak elemen mungkin lebih panjang itu jauh lebih baik karena lokasi akan menentukan apakah tempat kita itu bisa dapat jangkau sinyal ataupun tidak kita jangan langsung mengalah kita harus mencoba dulu mana tahu bisa berhasil seperti itu jadi setelah saya merakit driven antenanya sudah selesai saya akan pasangkan reflektor dan jarak dari reflektor ke driven antena ini itu 12 cm kalau sekiranya sahabat tidak mempunyai ribet seperti ini sahabat bisa menggunakan mur saja biar lebih gampang dan untuk tipa tegi empat ini kemarin saya ke rumah teman lalu saya nampak atau saya melihat di tempatnya itu dibuang begitu saja saya minta saya bawa pulang lalu saya cari kepingan plat aluminium seperti ini kebetulan ada saya potong dan saya sudah bisa buat antena kali ini jadi jadi jangan menganggap barang bekas tidak boleh dimanfaatkan sebenarnya barang bekas seperti ini masih bisa dimanfaatkan tinggal bagaimana cara kita berkreasi membuat model antena atau bentuknya seperti apa tinggal kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri dan untuk antena ini sudah selesai sebentar lagi saya akan tunjukkan inilah hasil sementara saya sudah melakukan instalasi kita bisa lihat di sebelahnya ini ada reflektor sedangkan di sebelahnya tidak ada kabel yang berwarna merah ini saya menggunakan kapasitor dan kabel warna hitam ini saya ikat di kepingan aluminium ini lalu menuju langsung ke kabel RG6 yang bagian serabutnya sedangkan kabel yang warna merah ini harus melalui jalur kapasitor kemudian dari kapasitor menuju ke kabel RG6 yang bagian tembaga oke saya ukur kembali untuk lebar pada driven box ini 6 cm dan panjang 9 cm dengan ketinggian 3 cm seperti ini guys jadi bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa ya berikan subscribe like komen dan share dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di channel ini tentunya di channel gager 263 oke guys setelah saya siap melakukan instalasi saya akan tutup covernya dan ini hasilnya ya kayak seperti antena yang kita beli dari toko ya walau bagaimanapun hasilnya tetap beda ya dengan yang kita beli dari kedai atau toko dengan kita membuatnya sendiri seperti ini hasilnya beda bentuk fisiknya itu beda tapi kualitasnya itu sama nah sekarang saya akan sambungkan kabel dari setobox ke antena ini apakah bisa mendapat siaran televisi atau tidak ternyata saya langsung sambung kabelnya dan kita langsung lihat di kaca tv ada gambar ini belum apa-apa loh saya cuma pegang saja seperti ini kita sudah bisa mendapatkan sinyal atau kita sudah bisa melihat hasil gambarnya sudah ada di kaca televisi dan kita bisa saksikan di sini dan untuk kesemua siaran my tv sebanyak 18 17 saluran televisi dan 10 saluran radio itu bisa dapat semua di sini meskipun ketinggian antena cuma hanya dengan jarak dari tanah itu 1-1,5 meter bukan cm 1,5 meter oke sekarang saya akan naik ke atas bumbung dan saya akan pasangkan antena ini dengan ketinggian dari tanah sekitar 4,5 meter dari tanah dan kita langsung melihat hasilnya apakah hasilnya sudah ada atau sebaliknya coba kita lihat cek di tv-nya dulu untuk mengetahui hasilnya wah luar biasa ya guys gambar langsung ada terang bening jernih dan suaranya juga oke namun untuk televisinya suaranya saya silenkan karena saya takut kalau suaranya saya ikut sertakan saya takut nanti ada klaim copyright atau pelanggaran hak cipta jadi suaranya saya matikan ya saya mohon maaf karena kemarin ada gambar yang terlalu lama saya pamer seperti ini lebih dari 30 detik itu saya sudah kena sanksi copyright jadi saya tidak mau mengulangi hal yang sama oke guys jadi untuk antena kali ini sudah berhasil dan sudah bisa dapat kesemua siaran yang ada di my review kita bisa lihat disini sangat luar biasa ya guys dan sebentar saya akan mengajak anda untuk kita mengintip kira-kira berapa kekuatan sinyal intensitas dan sinyal kualitas bisa kita dapat disini nanti saya akan tunjukkan hasilnya ya guys oke kita akan langsung masuk ke kesini kita akan masuk ke frekuensi 682.000 dan 650.000 kita akan cek ya disini hasilnya juga lumayan bagus ya sinyalnya cukup luar biasa karena sudah di atas 80 sampai ke 90 persen untuk saat ini ini saya menggunakan decoder TNT ya kalau saya menggunakan decoder MyTV pasti hasilnya langsung naik 100% ya oke dengan demikian video ini saya cukupkan disini sekiranya sahabat menyukai video ini jangan lupa berikan subscribe like komen dan share dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video yang lain di channel ini salam santun salam sehat serta salam hormat dari saya Gager263 sampai ketemu lagi di next video see you there